orang ngaku keturunan nabi ternyata keturunan semprul weh weh nabi sabar jembar jodone daing ngamuan tak berprah terus ngaku keturunan nabi dites tak boron verifikasi itu penting validasi penting pelacakan penting baik pelacakan genologi ataupun pelacakan naskah penting untuk apa? untuk memastikan fulan kot i keturunan nabi kita soan gak rugi bangsanya beda sukunya beda nabi kures dia jawa nabi kures dia mbanten nabi kures dia sunda halo nabi kures dia hadromaut nabi kures dia habasa nabi kures kures dia kohton nabi kures dia tamim weh weh nabi kures dia aden tak pada sukunah marganya nabi bani hasim dia al aidi al katiri al pasrepani wajah gak masuk wajah gak masuk nabi ganteng set maliki ganteng lady yang gak ganteng belas nabi alim pinter dia logikanya konyol weh weh nabi sabar jembar jodone dia ngamuan tak berprak salah tak berprak salah tak berprak buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3 dites tak boron terus ngaku keturunan abu dah remaja waneng ini kita harus menjaga kemurnian nasab rasulullah sallallahu supaya orang yang kita tabaruki pasti koti 100% keturunan nabi harus dijaga kemurnian ini khawatir kalau gak dijaga sembarang orang gampang ngaku keturunan kadung ditabaruki pol polan kadung kusadi paringi mobil ben barokap lah tiba keturunan semprol ya apa ngerti betul ini verifikasi itu penting validasi penting pelacakan penting baik pelacakan genologi ataupun pelacakan naskah penting untuk apa untuk memastikan fulan kot i keturunan nabi kita soan gak rugi salaman gak rugi sedekah gak rugi barokah dan memang nabi meninggalkan untuk uman ini nunsew tiga jimat jimat pertama quran jimat kedua sunnah jimat kedua ketiga keluarga anak cucunya kanjeng nabi supaya sunnah benar-benar sunnah bukan mauduk bukan palsu maka ulama men-tracking hadis dan akhirnya karena hadis kena jarah watakdil ribuan hadis rungkat rungkat itu apa dari seratus ribu hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahib oleh bukhori hanya sekitar empat ribuan muslim hanya sekitar empat ribuan yang rungkat puluhan ribu dan itu ulama harus melakukan itu jangan sampai kadung diakini sunnah rasul ternyata sabdanya abu jahal mas weh 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 koran jimat koran mujma'aleh kot'i udah gak ada masalah yang kedua sunnah juga jimat biar jimat ini benar-benar terjaga maka ulama melakukan penelitian hadis lalu jimat ketiga setelah berlangsung 1446 tahun biar gak mudah gak gampang orang ngaku keturunan nabi ternyata keturunan semperul kita baru tak mandi gak mandi itu apa tak manti kita wasuli tak manti keturunan semperul supaya umat tetap dapat barokah ketika soan ketika tabaruk tawasul kot'i keturunan rosu maka juga perlu di tracking lah itu tugasnya keimat gitu loh wey mulia apa gak ini mulia untuk memastikan keturunan ini murni wayu toh hirokum tat hiro dia terus maaf panjenengan yang selama ini dianggap gak dianggap keturunan nabi tak usah khawatir siapa tahu peneliti keturunan nabi maka kami-kami gak ragu hormat neng sampeyan gak ragu mahabah neng sampeyan ojok kesusuh musuh ke imat penelitian ini untuk kamu juga gitu loh timbang diragukan terus timbang maskok vih terus timbang muhtalah vih terus timbang iltibas terus dan dijelas nih mas paham paham gak kalaupun diteliti ternyata bukan samanku duli demi menjaga kemurnian anak cucu nabi suriah nabi daripada saya dicantol cantolkan disitu keturunan itu jadi gak murni mending saya dikeluarkan dari situ gak apa-apa demi menjaga kemurnian keturunan nabi daripada saya nyantol disitu zuriah jadi gak murni mending saya dikeluarkan tapi zuriah menjadi murni nah yang mau begini berarti ikhlas kepingin wayutoh hirokum dati hirok kalau begini gak mau berarti anda hanya mikir kepentingan musen diri biar tetap disuani umat biar tetap di mahabayi umat biar tetap disungkemi umat biar tetap diparing-paringi berarti saman gak mikir untuk kepentingan islam mikir kanggu kanggu awa eh biar kepentingan